Hei, sini, sini. Hai, apa kabar? Makin keren aja. Oh iyalah, sekarang kan kalau lo mau keren, lo mustahil pake barang branded sama barang-barang mahal. Oh gitu? Gak harus gitu juga kali. Kan kita bisa modis, tapi pake barang yang bagus, tapi lebih murah. Ya kan, gue kerja. Gue bisa jadinya beli-beli barang mahal, barang branded gitu. Bukannya gitu, emangnya kamu udah pilih dana darurat. Dana darurat apaan tuh? Emang kita perlu ada ya? Jadi, dana darurat itu adalah dana yang dipakai untuk kepentingan darurat. Misal nih, kamu tiba-tiba amit-amit kena PHK, atau jatuh sakit, atau misalkan kayak bisnis kamu bangkrut. Nah, kita bisa tuh pake dana darurat itu. Jadi, dana darurat itu harus diprioritaskan dan dimiliki semua orang. Termasuk kalau untuk lajang sama yang udah menikah, gitu bro. Wah, berarti penting banget ya punya dana darurat itu? Penting dong. Nah, selain dana darurat nih, kamu juga perlu yang namanya investasi. Jadi, investasi itu untuk meningkatkan aset dan kekayaan kamu. Supaya bisa tercapai tuh cita-cita good rekening kamu. Kan katanya masa depan pengen financial freedom. Dana darurat sama investasi ya? Emang segitu pentingnya ya kita punya itu ya? Penting banget lah. Ngapain coba kamu hedon-hedon dan bermewah-mewahan terus? Ya, ya Allah lah hidup kan kita cuma sekali sekarang. Ih, justru itu karena hidup cuma sekali. Jadi kan kita juga jangan siasain hidup ini, bro. Terus kita juga harus siapin tabungan lah. Nggak aman lah masa depan kalau nggak punya tabungan. Tuh, dana darurat sama investasi ya? Lu bisa nggak kasih gue tips gitu buat gue ngelakuin? Gampang aja, bro. Misalnya ya kamu baru gajian, itu disisihin dulu tuh dananya. Dibuat tabungan, ditaruh di dompetnya dana darurat sama dompet investasi. Tapi, investasinya mendingan ke apa? Investasi itu bisa ke saham. Atau juga bisa kalau misalkan kamu masih pemula nih, belum pede. Itu juga bisa mulai ke reksadana. Jangan lupa, semuanya tuh harus udah diawasin sama OJK. Jadi, kita lebih aman, bro. Tapi, gue tuh masih nggak ngerti investasi-investasi kayak gitu. Coba tuh ngajarin gue. Gampang aja, bro. Kamu bisa belajar di siminvestlab.co.id. Jadi, disitu kamu bisa belajar investasi saham dan reksadana dari mulai yang beginner sampai jadi jago. Pokoknya materinya lengkap banget dah. Menarik ya siminvestlab ya. Kayaknya, gue bakal join deh ke situ. Nah, gitu dong, bro. Awal yang bagus tuh. Terus, jangan lupa kalau mau investasi, pastikan investasinya itu di siminvest. Karena di siminvest itu, kamu bisa trading saham atau juga nabung reksadana dalam satu aplikasi aja. Simple banget, kan? Iya, mulai sekarang gue akan alokasiin dana gue yang biasa gue buat ganja untuk gue investasi untuk sekarang ini. Gitu dong, bro. Mantap. Sip. Tidak. Sip. 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 Terima kasih.